SABULI ANAK DI BAWAH UMUR Telah diamankan oleh Satuan Resmo Polres Tanatoraja Atas dugaan, perbuatan cabul terhadap anak perempuan di bawah umur Hari Minggu, 18 Agustus 2002 Diketahui bahwa tersangka, berinisial YS ini harus berhadapan dengan Satreskrim Polres Tanatoraja Karena nekat cabuli dua orang anak, di bawah umur Di antaranya, korban inisial LP, 8 tahun Kejadiannya, mulai sejak Oktober 2023 Dan sudah melakukannya berulang kali pada korban, hingga Agustus 2024 Korban kedua ini sil insinyur, usia 5 tahun Kejadiannya tanggal 14 Agustus 2024 Hingga korban mengadu pada orang tuanya Itu korban ada dua Pelaku satu Korban umur 8 tahun dan umur 5 tahun Kemudian persangan basal itu Berait dengan menungguan perlindungan anak Pasal 82 Ancaman pemaya itu di atas 5 tahun Bisa dijelaskan sedikit Kemudian orang tuanya Pelaku ini memilih uang kepada korban Kemudian korban di raba-raba Pada kita Lalu korban Lalu korban menciptakan kepada Perahuannya Yang lalu banyak Perasa keberatan dan melakukan kepada Perahuannya Oke Profisi pelaku Pelaku seorang ASN Di salah satu Instansi pemerintah Kementerian Tentu Raja Di rumah sakit Pada Antara pelaku Dengan dua korban ini Tentu Raja Yang satu Sejak tahun 2023 Kemudian ikan-kampir Sampai tahun 2024 Namun reksinya itu Pada Belum sekali Jadi memang kejadiannya sudah Berapa lama Ya Sejak tahun 2023 Kemudian Antara pelaku Dengan korban ini Tetangnya Untuk ancaman Pasang dan ancaman Pasang dan Biasanya itu Pasang 82 Dalam-Dalam Perintuan Ancaman Di atas kematan Sementara Korban Tidak terlalu Berkelanjir Risikis Kementerian Yang terakhir Sepertikan Masih Tersangka pelaku Telah diamankan Di Pores Tanah Toraja Atas dugaan Tindak pidana Perbuatan cabul Terhadap Dua orang Anak perempuan Masing-masing Berumur 8 dan 5 Tahun Ditaparan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tanah Toraja Di hadapan Penyidik Yes mengakui Perbuatannya Dan mulai Sejak Senin 19 Agustus 2024 Resmi Ditahan Di Rutan Polres Tanah Toraja Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Yes terancam Dijerat Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dengan Ancaman Hukum Maksimal 15 Tahun Penjara Demikian Dilaporkan Kontributor DNN TV Tanah Toraja Ok Semen 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 Terima kasih.